Kembali di Selamat Siang Indonesia. Memelihara binatang, apalagi jenis reptil, ternyata bukan hanya didominasi kaum lelaki. Di Temanggung, Jawa Tengah, ada seorang wanita paruh baya yang mengoleksi puluhan jenis ular. Mengajak berbicara dan bercengkrama dengan ular-ular piaraannya adalah kegiatan sehari-hari Lydia Apriria Sari, warga parakan Temanggung, Jawa Tengah. Kegiatan ini sudah ia lakoni selama hampir 23 tahun. Bahkan, karena kecintaannya pada ular, ibu ini dikenal oleh para penghobi ular di Santero Indonesia. Tuh, teman-teman lihat. Ini kayak kucing ya. Seakan ular ini bisa berkomunikasi dengan Mbak Lydia-nya. Tak hanya hobi mengoleksi ular, Lydia juga mendirikan Tulala Snack Research Center, sebuah lembaga sosial yang bertugas mengedukasi masyarakat awam tentang seluk-beluk ular. Awalnya sih belum tahu ya asiknya di mana. Tapi setelah kita tahu bahwa waktu itu banyak pengalaman ketemu ular, terus yang pertama saya merasa bahwa ular itu banyak jenisnya. Karena dulu saya taunya ular itu, kalau orang bilang ular, taunya saya ular piton aja yang gede, yang bisa dikaluin, terus buat foto. Dan ternyata setelah saya terjun ke dunia ular, saya melihat bahwa ternyata jenisnya banyak sekali. Kecintaan Lydia pada hewan melata ini juga membuatnya mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya, Kalpataru. Widodo Setiawan melaporkan untuk NER.